Assalamualaikum Sobat Dealer Salam Satu Laras Berjumpa lagi dengan saya Om Cis Di channel Grosir Senapan Angin Halo Sobat Dealer Bagaimana kabar anda Saya yakin kabar anda hari ini Pasti baik-baik saja Dan Alhamdulillah Kabar saya disini Dan juga tim dari Grosir Senapan Angin Alhamdulillah juga baik-baik saja Berkat doa dari panjenengan semua Sobat Dealer Nah dan kami juga tidak lupa Selalu mendoakan kepada kalian semua Sobat Dealer Dimanapun anda berada Semoga selalu diberikan kesehatan Dilancarkan rezekinya Dilimpahkan rezekinya Dan dijauhkan dari marah bahaya Dan semoga selalu dipanjangkan umurnya Oleh Allah SWT Amin Nah oke Sobat Dealer Kali ini saya akan memperkenalkan Jenis-jenis senapan yang ada di Grosir senapan angin tentunya Dan jenis-jenis senapan itu apa saja yang ada di Grosir dan juga jenis senapan apa saja yang ready Dan juga jenis senapan itu modelnya apa saja Nah untuk senapan jenis yang pertama itu adalah yang seperti yang saya pegang ini Ini jenis senapan sub Ini adalah sub river pumping Sub river pumping itu pompanya ada di samping Ini adalah senapan untuk kalian yang masih pemula Sebaiknya kalian itu memiliki senapan itu jenis senapan yang berpower rendah Kenapa kalau senapan jenis pompa Pompa tangan itu powernya rendah Nah jadi powernya sedang Jadi untuk kalian yang masih belajar berburu Belajar membidik sasaran yang bergerak ataupun tidak bergerak Kalian itu perlu mengenal jenis senapan yang pompa dulu Nah kalau ini adalah pompa samping Dan juga ada jenis senapan yang pompa bawah Nah untuk jenis senapan yang pompa bawah sama Jenis uklik juga atau pompa tangan Nah untuk senapan yang kedua Di gudang itu juga ada senapan jenis gejeluk Nah ada juga senapan jenis gejeluk Untuk gejeluk sendiri itu sistem pompanya itu kita di gejeluk Nah di gejeluk mungkin sampai 100 atau 150 itu kalian bisa menembakkan Lebih dari 5 kali sut yang jelas lebih Nah 5 kali sut lebih lah Nah terus untuk senapan yang ketiga itu ada senapan jenis gejeluk semi-PCP Nah gejeluk semi-PCP itu bedanya Kalau kalian yang gejeluk saja itu cara memompanya kita di gejeluk Kalau yang jenis gejeluk semi-PCP itu kalian bisa memompah dengan dua cara Bisa di gejeluk dengan gejeluk manual Dan juga dipompah menggunakan pompa PCP yang standar untuk pompa PCP Jadi bisa dipompah menggunakan pompa PCP dan juga di gejeluk Itu kalau yang gejeluk semi-PCP Ada juga senapan yang PCP Jadi kalau full PCP itu ada PCP Jawa Ada PCP Ruger Ada PCP dan PCP itu jenisnya banyak sekali Nah yang jelas kalau PCP itu sudah mempunyai power yang sangat besar Nah untuk pompanya juga bisa menggunakan pompa PCP dan scuba atau sejenisnya Nah ada juga senapan jenis bocap Nah untuk bocap itu tabungnya itu beda Jadi bisa menampung tampungan angin itu lebih bahaya Itu mulai dari od yang 25 sampai od yang 32 atau sejenisnya Nah kalau yang bocap itu ada tabung 360 dan juga 500 CC Nah untuk yang jenis senapan PCP bocap sendiri Itu untuk tampungan anginnya itu juga lebih besar sebab dealer Jadi bisa menampung tampungan angin itu lebih banyak Nah untuk kalian yang suka dengan berburu dengan banyak tembakan Nah senapan jenis bocap itu bisa menembak lebih dari 75 kali shoot Jadi kalau yang jenis bocap itu irit dan juga bisa membidi atau mengesut sasaran Itu lebih dari 70 kali shoot Nah tapi untuk power yang besar itu yang jenis PCP dan sejenisnya itu sudah mempunyai power yang sangat besar Jadi sudah bisa digunakan untuk berburu dengan hewan besar maupun hewan menengah bawah Oke jadi saya rasa cukup itu saja untuk senapan yang ada di gudang Ataupun jenis senapan apa saja yang ada di gudang Jika ada salah kata dari saya saya mohon maaf Jika ada kritik dan saran nanti bisa langsung di pilih di kolom komentar di bawah ini Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel Gresir Senapan Angan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Naras